Audi yang menaiki tangga salah satu sekolah swasta di balik papan tiba-tiba disenggol oleh pria berbaju biru berinisial HR. Kedua pria yang sama-sama berprofesi sebagai sopir itu akhirnya terlibat cekcok dan puncaknya HR menanduk wajah Audi. Tak terima perlakuan tersebut, Audi melaporkannya ke polisi. Mungkin dia sakit hati, karena waktu itu yang lalu kan saya pakai mobil yang lama yang lain. Itu kan saya ganti mobil yang Xenia, terus saya tambah lagi mobil satu untuk kendar jemput. Kejadian itu selesai sekitar 4-3 hari itu langsung ada kejadian ini. Salah satu mungkin itu dia sakit hati, iri mungkin karena saya ganti mobil baru, tambah unit lagi. Terus murid yang buat di mobil satu itu agak banyak itu. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Tirdi Hadmiarso menyatakan laporan dugaan penganiayaan ini sudah ditangani Polsek Balikpapan Utara. Dan pelaku masih dimintai keterangan oleh penyidik. Polisi juga melengkapi laporan tersebut dengan memintai keterangan 4 saksi. Bahwa yang pesan hutan ini membenturkan kepala ke korban. Asalnya kami dari Polsek Balikpapan masih melakukan penyidikan dan penyidikan. Dan hari ini masih ada proses apa motif yang pesan hutan membenturkan kepala pada korban. Tapi kalau dugaan iri hati karena tetangga beli mobil baru itu apa? Ini masih kami dalami apa motif yang pesan hutan melakukan pidana seperti itu. Saat ini pelaku sudah diamankan atau? Nah pelaku sudah ditamankan di Polsek Balikpapan Utara. Dan selesai dalam proses penyidikan dan penyidikan. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana lima tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.